Ini dia rahasianya cara masak daun pepaya supaya nggak pahit sama sekali Salah dikit aja cara masak daun pepaya kalau nggak tahu caranya bisa bikin bener-bener pahit Jadi ini dia satu bahan utama yang wajib dipakai waktu merebus daun pepaya yaitu tanah liat Nah tanah liatnya ini mau aku ancurin dulu dengan cara diremas-remas campur sama air kayak gini Sampai bener-bener tercampur dan berbentuk kayak kopi gitu ya guys Supaya sampah-sampah yang ada di dalam tanah liatnya ini nggak kebawa jadi aku saring sebanyak dua kali Menurut kalian ada cara lain nggak sih yang lebih efektif menghilangkan rasa pahit di daun pepaya Soalnya selama ini aku udah coba beberapa cara diantaranya pake daun jambu ataupun pake garam itu tetep pahit guys Nah sebelumnya aku udah panasin air pokoknya langsung masukin aja cairan tanah liat yang tadi udah disaring Terus tunggu sampai agak bener-bener panas gitu terus masukin garam sebanyak dua sendok makan Supaya nanti tuh nggak hambar rasa daun pepayanya Kalau air rebusannya udah agak mendidih langsung aja masukin daun pepayanya Sengaja ini aku tumpuk-tumpuk dan nggak aku bolak-balik soalnya nanti tuh mau aku buat buntil Tapi kalau temen-temen mau buat lalapan boleh sambil diaduk-aduk Tau nggak cara ini tuh bener-bener yang paling efektif banget sih menurut aku Soalnya rasa pahit dari daun pepayanya ini bisa bener-bener hilang kayak gitu ya Oke karena daun pepayanya ini udah mateng dan udah direbus selama beberapa menit sampai mateng Ini lanjut aku mau masukin ke wadah kayak gini karena lanjut aku mau langsung cuci guys Nggak didiamin dulu ya soalnya kan ini rebusnya pakai tanah jadi langsung harus kita bilas Disini aku ngebilasnya sampai 3 kali bilasan guys karena lumayan ngering-neris sedep sih Kalau lihat airnya warna coklat kayak gini Setelah kalian lihat video ini jangan lupa praktekan di rumah dan kembali lagi ke video ini untuk komen Selamat mencoba